Jenderal Dudung Abdurrahman memerintahkan Pangdam 17 Cendrawasih untuk mengejar pelaku penembakan prajurit TNI peserta istrinya di distrik Elelim Kabupaten Yalimo, Papua. Ia juga mengutuk keras tindakan sadis yang dilakukan oleh pelaku. Kepala Staf Agatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman memerintahkan Panglima Komando Daerah Militar 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal Teguh Muci Angkasa, mengejar pelaku penembakan prajurit TNI dan istri di distrik Elelim Kabupaten Yalimo, Papua pada Kamis 31 Maret 2022. Sebelumnya diberitahkan seorang prajurit yang bertugas sebagai pintara pembina desa Sersan I Eka Andriano Hasugian dan istrinya, Seri Lestari Indah Putri, meninggal ditembak orang tak dikenal. Selain itu, Dudung mengutuk keras atas tindakan pelaku. Dudung memberitahkan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat yang melaksanakan tugas di daerah operasi untuk tidak ragu-ragu bertindak tegas terhadap pihak-pihak tertentu yang mengancam keselamatan pribadi maupun masyarakat sekitar. Ia juga memeritahkan prajuritnya untuk terus meningkatkan kewaspadaan dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Selaku pimpinan TNI Angkatan Darat, Dudung turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan akan mengurus hak-hak korban serta memperhatikan masa depan keluarganya. Diberitakan sertu Eka Andrianto Hasugian, seorang babinsa dan istrinya Seri Lestari Indah Putri yang merupakan seorang tenaga kesehatan diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal di Distrik Elelim Kabupaten Yalimau, Papua pada Kamis 31 Maret 2022. Peristiwa tersebut terjadi di kediaman korban yang berada di Jalan Trans Elelim. Wakil Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 17 Cendrawasi, Letnan Kolonel Infantri Candra Kurniawan, melalui keterangan tertulis pada Kamis mengatakan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh OTK terjadi pada Kamis pukul 6.15 waktu Indonesia Timur di kios milik Almarhum. Sertueka merupakan babinsa Komando Rayon Militer 17207 Kurulu, sedangkan istrinya bertugas di puskesmas Elelim. Di tubuh Sertueka terdapat luka tembak, sedangkan Seri Lestari mengalami luka pacok. Candra menyebut aksi yang dilakukan para pelaku cukup sadis karena tidak hanya membunuh pasangan tersebut, pelaku juga melukai anak dari kedua korban yang masih palita dengan memotong cari tangan korban. Penanganan kasus pembunuhan tersebut kini ditangani oleh penyidik kepolisian Resor Yalimau dan sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.